Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube. Faktor risikonya cukup banyak, terutama untuk anak bayi di bawah 5 bulan. Kita cerita sedikit tentang perjalanan penyakit dari bronchiolitis ini. Sebenarnya dia banyak sekali, tapi secara singkatnya, jadi ada masanya ketika virus itu masuk, kan kita tidak tahu-tahu kapan anak itu berkontak dengan virus. Masuk virusnya ke dalam tubuh anaknya, babynya. Yang awal diinfeksi itu adalah upper respiratory tract, jadi saluran penapasan atas. Itu tadi ya, di bagian dari hidung sampai dengan trachea. Nah, itu biasanya sekitar 4-5 hari. Pada saat itu, sistem kekebalan tubuh sedang berusaha untuk memerangi virus tersebut. Tapi sudah mulai muncul gejala-gejala. Gejalanya seperti flu biasa, biasanya, kayak batuk, pilok, atau demam. Tapi pada saat itu, kita belum aware, belum terlalu nguh. Kalau ini, radang pada bagian parunya si anak. Karena dia flu-nya tidak terlalu berbeda dengan flu yang seperti biasa. Iya, dia tidak spesifik gejala di awalnya. Kemudian nanti masuk lagi, kan kalau virusnya itu dalam tanda kutip menang, dia akan menginfeksi turun lagi ke bawah, ke lower respiratory tract. Saluran penapasan yang bagian bawahnya, itulah yang bagian paru-paru tadi. Terus, tidak bisa juga terkliarkan virusnya ini. Muncullah namanya obstruksi. Obstruksi itu seperti hambatan. Kalau kita bernafas lega, bernafas tanpa ada hambatan, kan nafas seperti biasa. Tapi ketika ada obstruksi atau hambatan, nanti akan muncul gejala-gejala seperti sesak, batuk, kemudian serak. Dan ini pada anak-anak harus digarisbawahi, anak-anak itu belum bisa berbicara tentang gejala yang dirasakan. Jadi kita, asal ibu-ibu atau orang tua di rumah harus bisa memperhatikan kondisi anaknya. Apakah anaknya ini tampak sesak, nafasnya itu bagaimana, apakah kalau tidur dia ada bunyi tambahan ketika tidur. Jadi jangan disepelekan ketika anak misalnya ada bunyi ngorok atau bunyi mengi di malam hari. Karena siapa tahu ada sumbatan jalan nafas di situ. Dan sumbatan jalan nafas itu harus masuk ke dalam pegawai daruratan. Karena cepat hitungannya itu dalam waktu yang cepat untuk kita harus menanganinya dengan baik. Kemudian ya itu tadi ya, nanti kalau kita ngomongin virus kan sebenarnya ada istilahnya self-limiting disease. Jadi dia itu bisa sembuh tanpa pengobatan kalau misalnya virus. Tapi pada anak-anak ini kita nggak bisa menyepelekan, kayak kita tunggu aja sampai nanti dia sehat gitu. Tapi kita tetap harus periksakan ke dokter. Karena kita harus mendengarkan suara nafas dari si babynya ini, si anaknya ini. Apakah ada sumbatan? Apakah sumbatannya itu sumbatan karena peradangan? Apakah sumbatannya memang ada benda asing? Karena kan masih sangat banyak ya diagnosis bandingnya atau kemungkinan diagnosis penyakit pada anak-anak. Anak-anak ini harus benar-benar ekstra kita meriksanya. Karena satu dia nggak bisa menjelaskan kondisi fisiknya itu gimana gitu. Apa yang dirasakan itu dia nggak bisa jelaskan secara gamblang. Dan yang kedua, pemeriksaannya juga lebih riwa kalau untuk anak-anak ini. Dan diagnosis bandingnya itu masih banyak. Nggak spesifik ke satu diagnosis begitu. Jadi nanti barulah kalau kita sudah periksakan ke dokter, dokternya sudah mencurigai ini ke bronchiolitis, baru nanti akan dilakukan pengobatan sesuai dengan penyebab, sesuai dengan gejala juga. Ini ya bronchiolitis ya. Ini tadi, kalau dia lancar kan masuk udaranya dengan lancar. Tapi kalau misalnya banyak radang di sini, kemudian banyak mukus atau banyak lendir di sini, nanti udaranya juga sedikit ya masuk atau berkurang lah dibandingkan dengan diameter bronchiolus yang sehat. Sehat, iya. Begitu. Ini ya tadi penyebab-penyebabnya sudah dibahas di depan. Kebanyakan karena virus, tetapi juga ada bakteri. Nanti kita evaluasi lagi, udah berapa lama gejalanya. Karena kan kalau dia virus, biasanya nggak terlalu lama. Tapi kalau misalnya sudah ada infeksi bakteri di situ, kita perlu pengobatan lebih lanjut lagi, pengobatan antibiotik. Kalau virus kan kita nggak perlu ya, nggak perlu antibiotik. Kalau bakteri kita perlu antibiotik. Jadi catatan juga di rumah, kalau anak batuk pilak, demam, tidak harus langsung buru-buru cari antibiotik atau beli antibiotik sendiri. Jadi harus ke dokter dulu, supaya dokternya yang memutuskan pengobatan yang terbaik untuk anaknya itu pengobatan apa. Jangan lupa untuk tetap kasih cairan ya, asih, makanan yang bergizi kalau dia sudah makan. Untuk selanjutnya ini akan dibahas oleh dokter Bella. Terima kasih dokter Putri. Nah langsung saja ini kita masuk ke dokter Bella ya. Oke, jadi tadi sudah dijelasin ya sama dokter Putri dari awal, dari apa itu pengertiannya. Nah sekarang gimana sih anak-anak ya yang emang dia itu punya gambaran kalau dia itu bronchiolitis gitu ya. Jadi yang pertama kita tuh ada tiga, kita lihat dari dia masih ringan, sedang, atau dia emang udah berat gitu ya. Nah kalau masih ringan, kita lihat dari anaknya. Jadi anaknya itu masih mampu untuk makan gitu ya. Pada saat makan dia masih gak ada sesak gitu, gak batuk, paling cuma sedikit-sedikit gitu. Jadi kita bisa lihat dari kemampuan dia makan masih normal gitu. Nah terus kalau misalnya yang sedang, itu dia pada saat makan dia udah ada kayak sesak gitu. Kita makan berhenti karena anaknya itu sesak. Terus juga ada pertambahan dari nafas cuping hidung. Jadi hidungnya itu kelihatan anaknya kayak lebih berusaha untuk bernafas seperti itu ya. Terus kalau misalnya berat, anaknya bahkan sampai gak bisa makan sama sekali gitu. Itu kita lihat dari anaknya bisa makan atau dia udah ada sumbatan di sana gitu. Nah terus selanjutnya ada gangguan pernafasan gak sama ya. Ada tambahan dari nafas cuping hidung tadi. Terus juga kalau dia udah sampai berat, itu bakal kelihatan di dinding dada. Jadi ibu-ibu suka ya, dan ibu juga harus aware kalau misalnya anaknya sesak, lihat buka langsung. Dia kayak ada waktu nafas kayak berat gak sih, narik nafasnya. Itu namanya retraksi dinding dada ya. Jadi bisa dilihat sendiri ya. Iya bisa dilihat sendiri, betul. Nah terus juga ada kita kalau misalnya emang di rumah punya saturasi oksigen ya, yang kayak di jari-jari kayak gitu, itu bisa dilihat. Kalau misalnya dia masih normal, itu anaknya masih lebih dari 95 gitu. 95% itu pada anak-anak. Terus juga kalau misalnya dia sedang, dia sampai ada penampakan kayak pernafasannya itu pendek gitu ya. Nafas berhenti sesak gitu ya, nafas sesak. Dan pasti saturasi oksigennya juga kurang dari 95. Bahkan kalau misalnya dia sudah sampai ke yang berat, itu mungkin anaknya bakal kelihatan kayak kelelahan. Ada episode kelelahan karena dia capek untuk karena dia sesak itu gitu. Jadi nanti anaknya bakal kelihatan lemes karena lelah untuk bernafas seperti itu ya. Untuk diagnosisnya, kan tadi kita udah bahas ya dari awal. Ada kita tanya ke orang tuanya dari anamnesis kayak gitu. Biasanya tuh pada anak-anak yang kurang dari 2 tahun. Jadi anak-anak yang kurang dari 2 tahun biasanya tuh lebih cenderung bisa kena bronchiolitis. Terus anak yang emang dia ispa, jadi udah ada batuk, ada pilek, ada demam. Tapi demam ini gak mesti harus ada demam, tapi biasanya lebih ke sesak nafas gitu ya. Terus juga biasanya anaknya itu pada hari pertama sama kedua tuh dia masih batuk aja. Terus hari berikutnya udah ada sesak nafas gitu ya. Itu perlu curiga untuk ke bronchiolitis. Bisa disertain sama muntah yang pasti kalau anak-anak kalau udah batuk sesak pasti dia bakal rewel ya. Ya, terus juga ada tadi kita lihat dari dia masih nafsu makan apa enggak gitu ya. Terus juga, nah ini kita perlu tahu juga di rumah sebenarnya ada gak sih yang sakit batuk pilek juga di rumah. Takutnya walaupun kalau anak-anak kan dia suka main sama lingkungan sekitar kayak gitu. Jadi kita juga tahu ternyata dia emang ada kontak nih sama yang batuk pilek kayak gitu ya. Atau anak yang sakit ispa juga. Atau emang mungkin anak-anak yang bronchiolitis juga gitu. Itu juga bisa menular karena kan dia dari virus ya. Nah, terus kita lihat lagi dari pemeriksaan fisik. Jadi ibu-ibu kalau misalnya di rumah jangan cuma dilihat ini, tapi dilihat juga dibuka tuh baju anaknya apa tadi udah ada dia. Nafasnya jadi cepet enggak? Kan kalau misalnya sesak jadi kayak nafasnya anaknya jadi ngos-ngosan gitu ya. Nafas yang cepat itu. Terus juga dia ada nafas tambahan enggak dari cuping hidung kayak gitu. Terus juga kalau misalnya emang dia udah sampai sesaknya itu berat, dia bisa cyanosis. Jadi ujung-ujung jari anaknya itu kebiruan gitu. Kenapa? Karena kekurangan oksigen gitu ya. Enggak sampai nih oksigennya yang tadi mau dipompakan ke seluruh tubuh karena dia tetap sesak nafas. Jadi enggak sampai jadilah dia cyanosis gitu ya. Kalau untuk auskultasi, pemeriksaan itu nanti segera datang ke dokter. Nanti dokter biasanya ngelihat ada ronchi di sana gitu ya. Ada suara-suara tambahan lah di parunya. Nah terus nanti kalau untuk pemeriksaan lanjutannya, kita biasanya cek darah dulu. Tapi sebenarnya enggak khas karena emang penyebabnya virus. Nah nanti kita juga bisa lihat untuk di foto ya. Foto torak gitu di ronsen. Nanti di sana ada gambaran juga kayak namanya ada inflasi di paru gitu ya. Terus nanti pemeriksaan lanjutannya bisa kita lihat juga dari antigen si virus. Karena kalau virus kita bisa lihat dari antigen gitu ya. Baik. Nah gimana nih kriteria bronchiolitis dari sebanyak tadi gejala? Sebenarnya bisa lihat dari ini aja. Wheezing ya. Wheezing itu artinya mengi. Jadi anaknya pada saat tidur, ibu-ibu juga harus lihat apakah ada suara tambahan di sana. Wheezing itu mengi kayak nyik-nyik gitu ya. Sebenarnya anaknya biasanya batuk, tapi kok sisanya ada nyik gitu. Abis batuk kok bunyi gitu. Itu namanya wheezing. Terus anak-anak yang usia kurang dari 24 bulan atau kurang dari 2 tahun. Dan juga pemeriksaan fisiknya nanti ada batuk, disertain batuk, pilek. Terus nanti kita lihat juga demam bisa ada bisa enggak. Yang paling penting adalah sesak biasanya gitu ya. Baik. Baik dokter, kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam Dokter Kita Bersama Kita Sehat.